Saya, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, dengan ini mendukung proyek perubahan tingkat kepimpinan tingkat 1 yang disulkan oleh Bapak Antonius M. Ayur Bapak. Saya, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, nama Heru Pramono, SEMU, dengan ini mendukung proyek perubahan tingkat kepimpinan tingkat 1 yang disulkan oleh Bapak Antonius M. Ayur Bapak. Saya, Toha Muhammad Alhamid, salah satu tokoh agama dan juga tokoh masyarakat adat. Dengan ini menyampaikan bahwa kami mendukung proyek perubahan tingkat kepimpinan tingkat 1 yang disulkan oleh Bapak Antonius M. Ayur Bapak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih dan apresiasi Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pembelian Tinggi GF Pembelian Yang bisa memberi waktu Di tanda kesibukannya Menerima kami dan audensi Tapi juga menjelaskan tentang Pembelian terhadap kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Salam sejahtera untuk kita sekalian Salam Om Swastiastu Namun Budaya Salam Kebajikan Saya Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Dengan ini Mendukung proyek perubahan Tingkat Kepimpinan Tingkat 1 Yang diusulkan oleh Bapak Antinius M. Ayubaba Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Dengan judul Strategi Peningkatan Layanan Hukum Dan HAM Bagi Masyarakat Dengan melibatkan Peran serta tokoh Agama dan tokoh adat Di Provinsi Papua Sukses selalu Baik Apresiasi yang tinggi Kami berikan kepada Konsen Dari Kakan Wil Hukum dan HAM Provinsi Papua sekarang Kenapa? Karena problem Yang sekarang ini Mencuat terus Di tingkat Bukan cuma nasional Tapi juga internasional Adalah persoalan HAM Nah Di Papua ini banyak juga Penyelesaikan Masalah-masalah hukum Yang tidak terselesaikan Jadi dengan Strategi ini Strategi yang sedang Diusahakan oleh Kak Amil ini Kita harap Bisa Menyelesaikan Banyak masalah Tapi juga bisa Menjelaskan Kepada masyarakat Di akar rumput Tentang Hak asasi manusia Dan bagaimana Mereka Memperjuangkan Atau Menjaga Mereka punya Hak asasi manusia Itu Ingat Tidak semua Kasus Dari kampung Harus pergi ke pengadilan Terlalu mahal Menumbuh terlalu lama Ya Tapi juga Pemahaman masyarakat Yang berbeda Di beberapa tingkatan Sehingga Kalau bisa dilakukan Dengan strategi yang baru Dengan cara mediasi Yang melibatkan Toko agama Toko adat Maka ini Satu Terobosan Satu intervensi program Yang luar biasa Saya pikir ini sumbangan besar Buat Papua Lama Bolak-balik Ribut Marah-marah Demo Tidak usah Bisa dimediasi Di tingkat kampung Kenapa selama ini Tidak bisa dimediasi Karena memang mereka Tidak dikasih alat Untuk mediasi Jadi syukur Kalau Buji Tuhan Kalau Kak Kamil sekarang Kemen Hukum Dan HAM Sekarang Mau kasih mereka Toko-toko Di kampung Itu cara Melakukan mediasi Dan menyelesaikan masalah Di tingkat kamoran Tanpa harus pergi Bakalai di polisi Atau di pengadilan Ini luar biasa Ini bagus sekali Bagus sekali Ini yang bisa memastikan Kondisi Rakyat Merasa terpenuhi Dia punya hak Saya Toha Muhammad Alhamid Salah satu Tokoh agama Dan juga Tokoh masyarakat ada Dengan ini Menyampaikan Bahwa kami mendukung Proyek Perubahan Diklat Pemimpinan Tingkat 1 Yang diusulkan oleh Bapak Antonius M. Ayur Baba Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Dengan judul Strategi Peningkatan Layanan Hukum HAM Bagi Masyarakat Dengan melibatkan Peran serta Tokoh agama Dan Tokoh adat Di Provinsi Papua Pertama saya menyampaikan Terima kasih dan apresiasi Karena Abang Taha Menjadi Tokoh Kunci di Papua ini Baik sebagai Tokoh agama Tapi juga Tokoh adat Yang Memberikan Representasi Terhadap Perubahan dan Pembangunan di Tanah Papua Untuk itu Tentu Menjadi Stakeholder Secara eksternal Yang memberikan Penguatan Bagi kami Dalam menyusun Perubahan ini Harapan-harapan Yang disampaikan Tentu akan menjadi Keserusan Untuk kami Formulasikan Dalam strategi Peningkatan layanan Hukum dan HAM Bagi Masyarakat Dengan melibatkan Peran serta Kepua agama Dan Kepua adat Nah Tentu Semua harus dimulai Tetapapun Banyak tantangan Tapi supaya Ada nilai Dalam sebuah kehidupan Dan peradaban baru Di Papua Dan Perwujudannya Adalah Kejadian Dan kesejahtera Tuhan Memberkati Awad lahal Terima kasih